Penangdut Saipul Jamil dikembalikan ke pihak keluarga setelah dinyatakan negatif narkoba dari hasil tes urin dan rambut. Sebelumnya Saipul Jamil diamankan polisi terkait transaksi narkoba yang dilakukan sang asisten. Atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikitpun, setetespun, seapapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Pedangdut Saipul Jamil kini bisa bernafas lega. Setelah melewati drama penangkapan hingga viral, Saipul akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga usai dinyatakan negatif narkoba dari hasil tes urin dan rambut. Sementara asisten pribadi Saipul Jamil yang bernama Stephen ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urin positif menggunakan narkoba. Polisi juga menetapkan R alias DD sebagai tersangka yang diduga menjual narkoba jenis sabu ke Stephen. SJ, karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, penyelidik berhasil mengambankan dua orang tersangka. Polisi kemudian mengungkap kronologi penangkapan asisten Saipul Jamil Stephen, mulai dari menemukan adanya transaksi narkoba antara Stephen dan R hingga penangkapan di wilayah Jilambar, Jakarta Barat pada Jumat sore. Polisi menyatakan saat penangkapan Saipul Jamil sempat panik karena mengira dirinya akan dibegal. Ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat juhur di salah satu masjid di wilayah Kedaung Kaliangke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah polisi dengan menunjukkan tanda kewenangan, Saudara SJ panik dan tidak mempercayainya. Sehingga dia berupaya untuk mencari perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi. Namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Saat menemui awak media, Pedang Dut Saipul Jamil menceritakan detik-detik penangkapan yang sempat membuatnya panik. Terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyurusnya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memperhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan, pas polisi seperti ini itu seuruh sana apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap. Juga sempat tidak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya, dia salah satu pemakaian narkoba. Terkait kericuan saat penangkapan, polisi menyebut tindakan tersebut bukan dari polisi, sebab saat itu ada beberapa warga yang ikut mengejar Saipul Jamil. Sementara itu, polisi menangkap dua orang pria yang merupakan pemasok narkoba jenis sabu bagi aktor lawas Ibrah Asari. Keduanya ditangkap di sebuah kontrakan di Jakarta Timur. Saat penggeledahan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni sabu dan ganja. Telah berhasil mengamankan dua orang atas nama ADR dan RZ. ADR dan RZ ini adalah sebagai pemasok narkoba untuk saudara IA, yaitu public figure yang ditangkap kemarin bersama seorang wanita MN. Yang ditangkap di daerah, di sebuah kontrakan di daerah Jakarta Timur. Dan untuk proses selanjutnya masih dalam proses pengembangan. Sebelumnya, aktor lawas Ibrah Asari ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Selatan, Banten. Saat ditangkap, Ibrah Asari berada di dalam kamar bersama aktris berinisial NN. Ini merupakan ke enam kalinya Ibrah Asari terjerat hukum dalam kasus yang sama sejak bebas dari kasus terakhirnya pada 2019 lalu. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV